Culanaga Pendekar Sakti Jilid 12. Semuanya berlangsung begitu cepat sehingga bagi mereka yang kepandainya masih tanggung-tanggung tentu tidak bisa melihat jelas apa yang terjadi. Dalam sedetik itu saja terdengar suara benturan keras. Wut. Des. Belanggak disusul kemudian tubuh Wietai Siansu meluncur di tengah udara dengan arah berlawanan dari tadi. Kalau semula dia menerjang maju, kini tubuhnya berpoksai ke belakang dan Tau-Tau sudah berdiri di samping Wiesin Siansu tanpa kurang suatu apapun juga. Lam Mo dan Simo kaget waktu tadi tangan mereka terpukul telapak tangan Wietai Siansu dan sedetik itu mati mereka kabur oleh gerakan tubuh Wietai Siansu, Tau-Tau pukulan mereka telah saling bentur begitu kuat, sampai masing-masing merasa pergelangan tangan kesemutan. Begitu mereka tersadar dan melihat Wietai Siansu sudah berdiri di samping Wiesin Siansu, mereka tidak urung jadi kagum untuk liahainya pendekta itu. Kalau tadi yang menerima serangan Lam Mo dan Simo berdua bukan Wietai Siansu seorang yang berkepandaian sudah tinggi, tentu akan cilaka di tangan maut kedua dedengkot iblis itu. Tapi, dalam keadaan terjepit seperti itulah Wietai Siansu mempergunakan Bichiong Kun di mana sepasang tangannya bergerak cepat sekali mengaburkan pandangan mati kedua dedengkot iblis itu. Mempergunakan kesempatan yang hanya satu detik itu Wietai Siansu sudah menghantam tangan Lam Mo dan Simo, mempergunakan tenaga membalik tubuhnya bisa terdorong mental bersalto ke belakang. Sedangkan Simo dan Lam Mo dalam keadaan kaget dan heran sebab pandangan mati mereka kabur, pengerahan tenaga dalam kurang penuh, perhatian mereka sedetik itu terpecahkan, membuat tangan mereka yang terpukul tangan Wietai Siansu jadi kesemutan dan nyeri. Culi Seng berdiri tenang, mukanya tetap beku dingin tidak perlihatkan apakah dia gembira atau marah. Matanya yang bentuknya sangat bagus mencorong bersinar tajam sekali, pandangan yang dingin dan bisa membuat orang lain jadi menggigil melihatnya. Wiesin Siansu yang sabar luar biasa, kini pun mulai naik darah, mengetahui pemuda di depannya adalah orang yang mencelakakan tengbur Siansula maju dua langkah, katanya tajam. Apa sebabnya kau menganiaya tengbun susiok kami? Sebabnya Culi Seng membuang pandang ke arah lain, sikapnya tetap dingin dan masih dengan sikap angkuh tidak memandang setelah mati kepada ketujuh perdita siyaulim. Kalian benar-benar tujuh pendeta tolol. Sudan berkali-kali ku beritahukan sebabnya adalah tengbun terlalu berkepala batu. Dengan kera bagaimana kau menganiaya susiok kami? Tanya Wiesin Siansu tidak perdulikan ejekan Culi Seng. Tidak sulit. Untuk menghukum seorang tolol seperti tengbun tidak terlalu sulit. Aku telah merusak urat syaraf pusat di tengkuknya. Muka tujuh pendeta alim sawlim siya berubah hebat. Tubuh Wiesin Siansu dan Wiesin Siansu sampai menggigil menahan marah. Wiesin Siansu seperti kalap menjerit hendak menyerang lagi. Wiesin Siansu merangkapkan tangannya Omitohut pujinya pada kebesaran Seng Buddha. Baiklah. Kau sudah mengakui semua perbuatanmu. Kini jelas yang menganiaya susiok kami adalah kau. Maka Kongchuk kau harus ikut dengan kami ke Siaulim Sie. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatanmu itu. Nanti Hong Tio kami yang akan mengadili kau dan memutuskan hukuman apa yang layak diberikan kepadamu. Usiamu masih demikian. Mudah, tapi tanganmu sangat beracun sekali Sian Chai. Sian Chai. Culi Seng memandang dingin kepada Wiesin Siansu. Dia bilang, ikut kalian ke Siaulim Sie. Apakah kau kira begitu mudah untuk mengajakku ke sana? Diundang oleh Hong Tio kalian, yang turun gunung dan berlutut di depan kakiku, belum tentu aku terima undangannya. Naik darah Wiesin Siansu. Bagaimana sabarnya pendeta ini, mendengar hinaan yang keterlaluan seperti itu, lenyep kesabarannya. Baiklah, loceng ingin meminta pelajaran dari kau. Kong Cu tawar suara si pendeta, dia sudah memutuskan walaupun bagaimana haras membekuk Culi Seng, untuk dibawa ke Siaulim Sie, buat diserahkan kepada Hong Tio Siaulim Sie. Culi Seng memutar tubuhnya tidak memperdulikan Wiesin Siansu dan enam orang suenya, dia menarik tangan Siaulim Sie. Adik Siao Hoa, mari kita pulang, menjemukan melayani pendeta-pendeta Tolol seperti mereka. Wiesin Siansu mengibaskan lengan jubahnya mengisyarakan ke enam suenya, yang melompat mengepung Culi Seng bersama Siau Hoa, Lem Mo, Pak Mo, Simo dan Tong Mo di tengah-tengah. Karena kau mengakui kau seorang diri yang menganiaya tengbun susu kami, kami tidak akan mengganggu yang lainnya. Nah, silakan yang tidak berkepentingan untuk pergi, kami tidak akan mengganggu kalian nyaring suara Wiesin Siansu, yang sudah naik darah. Tenang sekali Culi Seng, dia melangkah terus tidak acuh pada ketujuh pendekta Siow Lim. Sedikit pun tidak tampak rasa khawatir dia akan diserang. Lemmo berempat berjalan di belakangnya. Wiesin Siansu menggerakkan tangan kanannya, isyarat Unuk mulai menyerang. Lemmo tiba-tiba tertawa bergelak-gelak. Keras sekali suara tertawanya, bergelom nang berayun-ayun, seakan menggoncangkan sekitar tempat itu, yang seperti di landa gempa. Lemmo memang ahli Choan Imjibit, menyusupkan suara ke dalam kepadatan mengirim suara dari jarak jauh, yang tentu saja memiliki Sinkang yang sudah tinggi. Sekarang dia tertawa dengan mempergunakan ilmunya, tidak mengherankan kalau tempat itu bergoncang bagaikan di landa gempa. Wiesin Siansu bertujuh mengawasi waspada, siap menyerang. Sedangkan suara tertawa Lemmo mendadak lenyap. Muka didengkot iblis dari selatan ini tampak bengis. Kalian hendak membawa pergi Kongcu kami? Ini berarti kalian harus membawa kami juga. Hei Wiesin, tahukah kau siapa Kongcu kami ini? Kukira, jika kau kuberitahukan siapa Kongcu kami ini, kau dengan sutemu itu pasti menggigil ketakutan. Wiesin Siansu sudah habis kesabarannya, bentaknya, ya, kami memang ingin mengetahui nama orang yang sudah mencelakakan susu kami. Kongcu kami adalah putra terkasih Cukong Kongcu Bian Liat. Nah, kalau memang kalian ingin mempersulit Kongcu kami, silahkan, kami akan melayani keinginan kalian setelah berkata begitu. Beberapa kali Lemmo Chi Hoan Leong tertawa mengejek. Kaget Wiesin Siansu bertujuh. Mereka mengetahui siapa itu yang disebut Cukong Kongcu Bian Liat itulah taikam yang paling berpengaruh, dan di daratan Tionggoan setelah Kaisar Yongcheng, Cukian Liat lah orang kedua yang memiliki kekuasaan sangat besar. Alis Wiesin Siansu memain. Janganlah menjual nama Cukian Liat untuk menggertak kami, walaupun bagaimana pemuda itu harus kami bawa ke Siaw Lemsie. Lemmo mengangguk buat apa kami menjual nama Cukong Kong. Tanyakan kepada Cukong Nio, apakah dia bukan putri Cukong Kong? Siaw Hoa tersenyum nakal. Benar, paman-paman pendeta. Aku dan sengku anak-anak Cukong Kong justru kami sedang bersiap-siap untuk pulang. Sudahlah paman-paman pendeta, lebih baik kalau kalian kembali saja ke Siaw Lemsie, bukankah Tengbun Hwasio kelak pun bisa disembuhkan? Dia cuma dirusak. Siaw Hoa bentak culi sengkeras. Siaw Hoa tertawa. Tidak apa-apa memberitahukan bagaimana Kero menyembuhkan susuk mereka, agar tidak timbul urusan lainnya lagi. Tia-tia sedang menunggu kita, kalau kita terlambat tentu niat ia berkhawatir sekali. Setelah berkata begitu, Siaw Hoa menoleh kepada Wiesin Siansu, sedangkan culi seng tampak jadi tidak senang. Namun dia tidak berusaha mencegah pula ketika adiknya menjelaskan lebih jauh kepada Wiesin Siansu, Tengbun Hwasio cuma dirusak urat Giyok Ciehiyat di tengkutnya, juga ia telah menelan semacam obat kami. Jika kelak lewat satu tahun reaksi obat itu lenyap, pikiran Tengbun Hwasio akan pulih seperti sedia kala. Untuk menyembuhkan jalan darah Giyok Ciehiyatnya, kalian harus membantu melatih lewakangnya selama satu tahun, mengingat Sinkang Tengbun. Hwasio tentu bisa semibuh seperti sedia kala, paling tidak hanya lewakangnya yang berkurang dua bagian. Tanda seru. Bukan kepala marahnya Wiesin Siansu bertujuh mendengar keterangan si gadis bahwa yang dirusak adalah urat syaraf Giyok Ciehiyat sehingga membuat Tengbun tidak ingat sesuatu lagi, bicara selalu seperti tengah mengigau, juga telah diberikan sejenis racun, yang menurut si gadis baru akan punah sendirinya setelah satu tahun. Tapi yang hebat, sekarang Wiesin Siansu bertujuh mengetahui pemuda dan si gadis adalah anak-anak Cukong Kong, kalau kedua muda-mudi ini mengalami cindera, berarti Siaw Lim Siai sudah menanamkan permusuhan dengan orang kedua terbuat di daratan Tionggoan. Bermusuhan dengan pemerintah tentu ada risikonya yang berat. Wiesin Siansu, walaupun berpengalaman, tidak berani memutuskan sendiri bagaimana dan langkah apa yang harus mereka tempuh. Jika mereka memaksa bersikeras hendak membawa Culi Seng pulang ke Siaw Lim Siai, Cukong Kong kemudian mengirim pasukannya untuk menghancurkan Siaw Lim Siai, bukankah akan muncul peristiwa besar? Melihat Wiesin Siansu tertegun di tempatnya dan pendepak itu ragu-ragu, Lem Mo tertawa dingin, karenanya kalau memang Siaw Lim kalian ingin tetap utuh menyingkirlah. Seujung rambut saja Cukong. Kong Cukong terganggu, tidak ada seorang pendepak Siaw Lim Siai yang bisa hidup lebih lama lagi. Siaw Lim Siai pasti akan dihancurkan oleh Cukong Kong. Wiesin Siansu tidak perdulikan ejekan Lem Mo, dia melirik pada Witai Bernam kemudian mengibaskan tangannya, mengisyaratkan agar ke enam pendepak itu menyingkir buka jalan buat Culi Seng dan kawan-kawannya. Enam pendepak lainnya sebetulnya sudah murka bukan main dan hampir tidak bisa menahan diri. Mereka ingin cepat-cepat membuka serangan untuk membekuk Culi Seng namun mereka pun tidak berani membantah perintah Toa Su Heng mereka, segera dengan terpaksa ke enam pendepak itu kembali ke belakang Wiesin Siansu. Hanya mati mereka yang mengawasi dengan sinar tajam penuh kebencian dan sakit hati pada Culi Seng. Paman-paman pendepak, kalian ternyata pendepak-pendepak yang bisa berpikir dengan baik. Terima kasih, kami tidak bisa lama-lama menemui kalian, kami ingin pulang dia bersama Culi Seng meninggalkan tempat itu dikawal oleh Lem Mo berempat Pak Mo, Pong Mo dan Si Mo. Yang paling gegetun adalah Wietai Siansu, dia murka, tapi tidak bisa melampiaskan mendongkol dan marahnya, karena dia tidak berani melanggar perintah Toa Su Hengnya. Akhirnya untuk melampiaskan penasarannya, dia membanting-bantingkan kakinya. Wiesin Sianou menghela nafas mengawasi kepergian Culi Seng dan yang lainnya. Sudahlah, kita kembali ke Siaulim Sie, melaporkan kepada Hong Tio, minta petunjuk Hong Tio apa yang bisa kita lakukan. Urusan berkembang demikian, kalau sampai kita memaksa si pemuda dan membekutnya kalau benar-benar dia anak-anak Ecutai Kam Niscaya bisa mengancam keselamatan Siaulim Sie secara keseluruhannya. Yang terpenting kita mulai berhasil mencari jejak orang yang mencelakakan Tengbun Susio yang belum kita ketahui barang apa yang disebut Liongka. Memang ke iujuh pendepak itu penasaran, namun akhirnya mereka memutuskan untuk kembali ke Siaulim Sie. Hampir 20 orang pengemis duduk di lapangan rumput cukup luas di luar pintu kampung laucun. Mereka duduk berjajar membentuk lingkaran, tengah merundingkan sesuatu, malam telah larut, sinar rembulan bersinar terang, sekitar tempat itu sepi dan senyap, tidak terlihat seorang manusia lainnya selain belasan pengemis itu. Mereka merundingkan sesuatu dengan suara perlahan, seperti saling berbisik. Tapi, pada suatu kali, salah seorang di antara belasan pengemis itu berseru nyaring, walaupun kia harus mempertaruhkan jiwa, tidak sepantasnya kita melepaskan iblis laknat itu. Sudah cukup banyak saudara-saudara kita yang dicelakakannya. Kita harus bertindak. Kalau perlu mengumpulkan orang-orang bulim untuk ikut menghadapi keempat pengawalnya. Memang lemmo, simmo, pakmo dan tongmo lihai, namun dengan karus seperti sekarang, di mana kita seperti takut kebentur dengan iblis laknat itu, sedangkan musuh yang kita cari sudah ada di depan mata, hendak kita taruh di mana muka terang kekpang suara pengemis yang seorang ini nyaring dan lantang, mengandung nada marah. Dia pengemis berusia 40 tahun lebih, mukanya 4 persegi, waktu marah seperti itu mukanya merah padam. Sabar, Sute. Pengemis yang duduk di sebelah kanan, yang tampaknya sebagai pemimpin pertemuan para pengemis tersebut. Sabar suaranya. Tangannya memegang tongkat bambu hijau, dia tidak lain Tian Xin Chu, si malaikat langit. Kita harus melihat keadaan. Memang bisa saja kita berlaku nekat, bertempur mengadu jiwa dengan iblis laknat dan keempat pengawalnya. Tapi buat apa? Tanda tanya. Kita harus mengakui. Lame mode dengkot iblis yang berkepandaian tinggi. Belum lagi pakmo, simmo dan tongmo. Kalau memang hanya ada seorang dari keempat di dengkot iblis tersebut, tentu kita masih memiliki kesempatan memperoleh kemenangan. Tapi dengan adanya lemmo. Pakmo. Tongmo dan simmo berempat, apa yang bisa kita lakukan? Belum lagi iblis laknat itu, walaupun usianya masih muda tapi kepandainya ini dan cukup tinggi. Tian Xu Heng, kalau kita tidak berusaha sekarang untuk membekuk si iblis laknat tentu di lain waktu tidak ada kesempatan lagi. Sekali saja dia kembali ke kota raja, kembali ke istana ayahnya, habislah harapan kita bisa membekuknya. Di sana bukan hanya lemmo, simmo, pakmo dan tongmo berempat, tapi banyak sekali pahlawan-pahlawan kerajaan yang memiliki kepandain tinggi. Soal itu nanti akan dibicarakan dengan pimpinan kita. Kalau perlu kita melapor kepada Pangcu. Ini bukan soal kecil, sute, kita harus mempertimbangkan sebaik-baiknya. Kalau kenyataannya kita berlaku nekat dan akhirnya semuanya kita ini binasa di tangan si iblis laknat dan orang-orangnya, bukankah itu mengecewakan sekali? Tanda seru. Kita bukan melarikan diri dari kenyataan, namun kita mundur penuh perhitungan untuk kelak memperoleh kemenangan. Nah, kukira persoalan sudah jelas, kita harus kembali ke Sohwaciu nanti serahkan apa keputusan dari pimpinan kita. Sayang kepandain kita masih terbatas, kalau saja saat ini kumpul beberapa orang susu kita, miscaya. Persoalan bisa diselesaikan dengan segera bicara sampai di situ Tian Xin Cu menghela nafas, mukanya murung. Pengemis-pengemis lainnya pun tampak murung. Mereka berdiam diri saja penuh rasa marah dan penasaran. Keadaan di sekitar tempat itu sepi sekali. Mendadak Tian Xin Cu melompat berdiri, mukanya tegang. Pengemis-pengemis lain pun berdiri bersiap-siap untuk menyambut sesuatu. Kudengar ada orang yang sedang mendatangi memberitahukan Tian Xin Cu. Apakah, iblis laknat itu yang mencari kita? Pengemis-pengemis lain segera menghunus senjata masing-masing, Tian Xin Cu menggenggam tongkat bambu hijaunya erat-erat. Matanya yang bersinar tajam mengawasi sekitar tempat itu. Dalam kegelapan malam, terpisah mungkin ratusan lombak, tampak sesosok tubuh tengah mendatangi. Langkah kakinya tampak berat, dia berjalan susah dan di punggungnya menggemblok sesuatu. Melangkah beberapa tindak lagi, sosok tubuh itu terguling, terdengar suara rintihan. Hati-hati, kita jangan masuk perangkap. Mungkin iblis laknat itu hendak memperdaya kita memperingatkan Tian Xin Cu, dia sendiri. Mendahului melompat menghampiri ke arah sosok tubuh yang terguling itu. Beberapa pengemis lainnya mengikuti Tian Xin Cu, sedangkan sisanya menanti di tempat mereka, untuk bersiap-siap memberikan pertolongan kalau benar yang datang pihak musuh, mereka jadi tidak masuk perangkap semuanya. Tian Xin Cu mendengar suara rinihan itu semakin jelas, dia sudah sampai di dekat sosok tubuh yang rebah di tanah berumput. Saudara, siapa kau tegur Tian Xin Cu dengan alis berkerut, tongkatnya dilintangkan di depan dadanya waspada siap menyambut serangan membokong dari arah manapun. Oh oh, tolong, tolong turunkan istriku. Suara orang itu lemah, tergetar, tampaknya dia sudah lelah benar. Tian Xin Cu sudah semakin dekat, dia baru bisa melihat jelas pakaian orang itu penuh noda darah, penuh luka di tubuhnya. Yang dipanggulnya tidak lain sesosok tubuh manusia juga, sama keadaannya, pakaiannya koyak-koyak berlumuran darah. Tian Xin Cu cepat-cespat menghampiri lebih dekat. Dia menolongi orang itu menurunkan orang yang dipanggulnya. Ketika merebahkan orang yang tadi dipanggul orang terluka itu, ternyata orang tersebut wanita berusia lanjut, yang mukanya kebiru-biruan, matanya tertutup rapat dan napasnya sudah tidak ada. Wanita itu, yang diakui sebagai istri orang yang terluka, telah mati. Kagetian Xin Cu dan beberapa orang pengemis yang ada di dekatnya, betipah hebat luka di tubuh orang itu dan istrinya yang sudah tidak bernyawa lagi. Cepat-cepat Tian Bin Cu mengeluarkan kantong airnya, meminumkan beberapa teguh kepada orang yang terluka. Waktu menolong orang itu minum dengan menyanggah tengkutnya, Tian Xin Cu melihat jelas orang tersebut adalah seorang laki-laki berusia lanjut, pakaiannya yang koyak-koyak itu mirip pakaian pengemis, penuh tambalan, keadaannya lemah sekali, sama dengan keadaan istrinya yang sudah tidak bernapas lagi, muka laki-laki tua ini pun kebiru-biruan, seperti keracunan. Setelah meminum beberapa teguk, laki-laki ini agak segar. Tapi dia terlalu lemah, terlalu banyak darah yang sudah keluar dari tubuhnya. Di mana kami, sekarang ini? Tempat apa? Tempat apa ini? Tenanglah, kau perlu istirahat siapa yang melukaimu tanya Tian Xin Cu. Kami, kami telah berusaha mempertahankan hidup, tapi gagal. Bagaimana istriku tentu sudah mendahului ku, bukan bertanya laki-laki tua itu dengan air matu yang membasai matanya. Tian Xin Cu tidak menjawab, dia hanya mengangguk. Kami terkena racun, sayang racun itu begitu asing buat kami, satu-satunya racun yang tidak kami ketahui sebelumnya, entah apa nama racun itu, kami tidak berhasil untuk mengobati diri kami sendiri, aku tidak lama lagi akan menyusul istriku. Bicara sampai di situ suaranya makin lemah, kepalanya teklok, dia pingsan. Hati-hati Tian Xin Cu meletakkan tubuh si kakek tua ke atas rumput, memeriksa keadaannya. Mungkin lebih dari seratus luka tikaman pedang di tubuh laki-iaki tua tersebut itulah luka yang berat sekali, tapi anehnya orang tua itu masih tetap hidup dengan luka yang begitu parah. Tian Xin Cu dengan kawan-kawannya segera menduga, pasti orang tua ini seorang berkepandaian tinggi, tokoh persilatan ternama, karena kepandainya pun tidak rendah tentunya, mengingat luka-luka yang dideritanya seperti itu. Tian Xin Cu berpaling ke arah seorang pengemis di dekatnya. Entah siapa mereka? Sepasang suami istri tua ini tampaknya bukan orang sembarangan, tapi sayang, mereka mengalami keadaan yang mengenaskan ini, menurut pengakuannya mereka dilukai oleh racun yang asing baginya, sehingga gagal untuk memunahkan Ria. Mereka tampaknya kuat sekali, istrinya tentu meninggal belum lama, karena dia masih dipanggul-panggul suaminya. Mungkin baru meninggal 1-2 jam yang lalu menyahuti pengemis itu. Entah siapa mereka berdua? Berkata sampai disitu si pengemis memberi isyarat kepada kawan-kawannya yang lain, yang sedang menunggu di tempat mereka semula. Pengemis-pengemis lainnya segera menghampiri. Mereka pun heran dan kaget melihat kakek tua dan istrinya yang sudah mati. Keadaannya parah sekali, dia pingsan. Tampaknya sulit untuk menolongnya, paling tidak dia cuma bisa bertahan 1-2 jam saja, akan segera menyusul istrinya. Siapa namanya? Tidak tanya pengemis lain. Tian Xin Chu menghela nafas mengangkat bahu. Tadi belum sempat ku tanyakan pada mereka, tapi melihat luka-luka yang dideritanya pasti mereka tokoh-tokoh rimba persilatan berkepandaian tinggi yang bertemu dengan lawan Iehai. Lihatlah, ratusan tikaman pedang di tubuh mereka, tapi kakek ini masih sanggup bertahan tidak segera mati. Tadi malah masih sanggup menggendong istrinya. Dia. Rubuh bukan disebabkan tikaman-tikaman pedang, melainkan racun yang mengendap dan kerja di dalam tubuhnya. Pengemis-pengemis itu mengawasi dengan penuh tanda tanya kepada kakek tua yang masih rebah pingsan. Mereka coba-coba ingat siapa di dalam kango yang mirip-mirip dengan sepasang suami istri ini. Tapi mereka tidak berhasil menduga. Pelupuk mati kakek tua itu terbuka perlahan-lahan dan lemah, dia merintih perlahan. Tian Xin Chu berjongkok di sampingnya. Le Jin Ke, siapa namamu tanya Tian Xin Chu? Aku, Tung Yang, dan istriku Tung Im Tanda Seru menyahuti kakek itu dengan suara yang lemah parau, seperti di tenggorokannya sudah penuh riak kental, membuatnya sulit bicara, di samping lidahnya yang mulai kaku. Kalian, kalian tentu mau menolongku. Katakanlah, beritahukanlah Le Jin Ke apa yang harus kami lakukan untuk menolongmu tanya Tian Xin Chu cepat. Pergilah ke Siaulim Sia, beritahukan, beritahukan pada Hong Tio Siaulim. Sia, bahwa, bahwa kini, telah muncul. Li Yong Kak, yang akan, akan, membuka, mem, suaranya terhenti, kepalanya tidak bertenaga lagi, rebah. Miring, napasnya pun telah berhenti, dia telah pergi menyusul istrinya. Tian Xin Chu memandang bengong kepada mayat Tung Yang, kemudian melirik pada Tung Im Lah Eran Bukan Main. Sebelumnya memang pernah didengarnya perihal sepasang suami istri lihai ini, yang memiliki kepandayan luar biasa, merupakan tokoh tua yang disegani oleh orang kangau dari jalan hitam maupun putih, sepasang pendekar yang memiliki perangai aneh, yang digelari sebagai sepasang tabib hutan. Tapi, mengapa kini kedua orang kakek nenek ini bisa ditemukannya dalam keadaan demikian mengenaskan? Siapa orang yang membunuh mereka? Bukankah Tung Im dan Tung Yang memiliki kepandayan tinggi dan tidak sembarang orang bisa menandingi kepandayan mereka? Sekarang, bisa dipastikan musuh mereka sudah turunkan tangan maut itu jelas orang yang memiliki kepandayan tidak rendah. Kepandayan Tung Yang dan Tung Im dalam pengobatan sangat terkenal, tapi sekarang mereka mati karena keracunan di samping luka-luka tikaman yang ratusan jumlahnya ditubuh kedua sepasang tabib hutan. Tentu racun yang dipergunakan lawan mereka merupakan sejenis racun yang sangat dasyat daya kerjanya, sampai sepasang tabib hutan tidak sanggup memunahkan racun yang berada dalam tubuh mereka, menyeret mereka pada kematian. Lalu, apa maksud Tung Yang yang minta tolong agar Tian Xin Chu pergi ke Xiao Lim Si Yee, menemui Hong Tio Xiao Lim Si Yee? Juga benda apa itu, Leong Kak? Apa yang akan dibuka oleh Leong Kak? Semuanya begitu membingungkan, penuh teka teki yang tidak bisa dijawab dan dipecahkan oleh Tian Xin Chu bersama kawan-kawannya. Mendadak seorang pengemis yang berdiri di samping Tun Xin Chu, yang berada di sebelah unannya menjerit keras dengan tubuh terjungkel ke depan, bergulingan sampai beberapa kali, Tian Xin Chu dengan pengemis-pengemis lainnya kaget, dan si pengemis yang bergulingan sudah merangkak bangun dengan muka pucat meringis seakan menahan sakit. Kenapa kau, sute tegur Tian Xin Chu sambil lompat mendekatinya? Aku, punggungku tiba-tiba, belum lagi pengemis itu menjelaskan, mendadak terdengar lagi suara jeritan dari seorang pengemis lainnya di belakang Tian Xin Chu. Tubuh pengemis itu jumpalitan di tengah udara seperti dihantam oleh suatu kekuatan yang sangat besar. Tidak buang waktu Tian Xin Chu melompat sambil menyambar lengan pengemis tersebut, sehingga dia tidak sampai terbanting di tanah. Tapi, tidak urung pengemis tersebut meringis menahan rasa sakit yang tak terkira. Ada, ada yang membokong memberitahukan pengemis itu. Tadi, punggungku dihantam seseorang. Tanda petik. Muka Tian Xin Chu merah padam karena mendongkol campur penasaran, tapi baru saja dia ingin menoleh ke belakang untuk melihat sekitar tempat itu, terdengar suara tertawa nyaring seperti raungan, keras dan menggetarkan tempat itu. Dan suara tertawa inilah yang disebut raungan singa pekek naga, sampai Tian Xin Chu kaget tak terkira. Matanya pun segera melihat seseorang sudah berdiri terpisah tak jauh dari tempat mereka berada. Orang itu berpakaian jubah hijau, kurus jangkung, dengan kopiah warna hijau juga. Mukanya pucat seperti mayat. Usianya mungkin sudah 50 tahun. Suara tertawanya begitu panjang, tapi anehnya mulutnya seperti tidak bergerak, muka yang kaku dan bengis seperti muka mayat. Tian Xin Chu segera bisa menduga yang menyerang menggelap kepada dua orang. Yang sutenya dilakukan orang bermuka dingin kaku seperti mayat tersebut. Belum lagi Tian Xin Chu sempat menegur. Orang itu sudah melangkah ke depan menghampiri ke arah Tian Xin Chu. Langkahnya lebar sekali. Waktu lewat di dekat dua orang pengemis, orang bermuka dingin itu mengibaskan kedua tangannya. Masing-masing tangannya akan menyampok dada kedua pengemis itu. Gusar campur kaget kedua pengemis tersebut, mereka merasakan sambaran angin yang kuat sekali menuju ke dada. Mereka hendak menangkis, yang di sebelah kiri orang bermuka dingin mempergunakan jurus Yao Chu Han Xin, elang membalik badannya, cepat bukan main dia berkelit, tangan kanannya menghantam buat balas menyerang dengan tiang hang ke anjit, biang lala menembus matahari. Tapi dia jadi kaget tidak terkira, karena mendadak saja, dengan sikap seenaknya, orang bermuka dingin itu memutar tangannya, dan ces, perlahan dada si pengemis kena disentil. Tapi akibatnya benar-benar hebat, tubuh si pengemis terpental sampai lebih tiga tombak terbanting di tanah dan berguling beberapa kali. Waktu dia melompat berdiri, mukanya pucat pias, karena dia terluka di dalam yang tidak ringan. Lain lagi yang dialami oleh pengemis yang di sebelah kanan ketika tangan kanan orang bermuka dingin seperti muka mayat itu menyambar ke dadanya, dia merasakan sambaran segumpal angin yang menerjang kuat-kuat sekali, tidak buang waktu segera berkelit dengan kucohan Xin, anak ayam memutar badan, sebat bukan main kaki kirinya menyapu ke arah lambung lawan. Namun, sama seperti yang dialami oleh pengemis yang seorang tadi, dengan tangan yang bergerak lamban dan sikap tenang sekali, tahu-tahu tangan lanannya menurun ke bawah, lalu masuk menerobos ke dada si pengemis. Sentilan perlahan mengenai dada si pengemis terjengkang berkelejatan, matanya mendulik, lidahnya terjulur dengan mulut berbusa, lalu pingsan tidak sadarkan diri. Semua itu berlangsung hanya dalam beberapa detik saja, dan akibatnya sudah demikian hebat bagi pihak Tian Xin Chu. Tentu saja selain kaget, Tian Xin Chi dengan saudara-saudara seperguruannya jadi marah bukan main. Orang bermuka kaku dingin seperti tidak acuh kepada semua pengemis yang berada di situ, dengan metu yang tajam seperti mata pisau dia menatap Tian Xin Chu. Suaranya tidak kalah dinginnya dari mukanya waktu menegur, apakah kedua manusia tak punya guna itu sudah mampus? Tian Xin Chu tidak bisa menahan kemarahannya. Sudah dua orang saudara seperguruannya dijatuhi dengan care seperti tadi sekarang orang bermuka. Dingin seperti mayat bertanya seperti kepada kacungnya saja. Maaf bolahkah kami mengetahui namamu? Di antara kita tidak ada hubungan apa-apa, mengapa kau menurunkan tangan seperti itu kepada saudara-saudara seperguruanku tegur Tian Xin Chu Gusar, namun dia masih berusaha menahan diri. Metu orang itu mencilak, mukanya bertambah dingin, dari sikapnya jelas ia tidak memandang sebelah metu kepada Tian Xin Chu. Kalian dari Kaipang, bukan tegurnya. Benar. Hem, ku kira Pang Chu Kalian pun tidak berani bersikap kurang ajar padaku. Dingin sekali suara orang bermuka seperti mayat tersebut cepat jawab pertanyaanku tadi. Naik darah Tian Xin Chu. Orang ini memang tampaknya bukan sembelarangan kepandainya pun tampaknya tidak rendah. Tapi kalau dia bilang Pang Chu Kap Jang tidak berani berkutik di depannya pasti adalah orang itu terlalu besar bicaranya. Dan Tian Xin Chu bersama saudara-saudara seperguruannya bertambah gusar, karena merasa perkataan orang bermuka seperti mayat adalah penghinaan untuk mereka. Baiklah, aku Tian Xin Chu ingin meminta pengajaran dari kau. Kata Tian Xin Chu yang sudah tak bisa menahan diri lagi, tangan kanannya cepat luar biasa ingin mencengkram punda orang itu dengan hoi poli ucoan, air tumpah solokan mengalir, dia bergerak sebat, tenaga dalamnya pun terlatih baik, sekali ini menyerang di saat tengah gusar, maka siapa yang kena dicengkram akan bahaya keselamatan jiwanya sedikitnya tulang paipenya bisa hancur kena dicengkram oleh tangan Tian Xin Chu. Namun orang dengan muka seperti mayat benar-benar luar biasa. Menghadapi ancaman bahaya yang tidak ringan tersebut ia tetap tenang. Sedikit pun tubuhnya tidak bergerak berusaha untuk berkelit, kedua kakinya tetap di tempat tidak bergeser, hanya tangan kirinya mendadak terangkat, tahu-tahu dengan gerakan yang sulit diikuti oleh Tian Xin Chu maupun siapa saja, tangan kanannya melancarkan pukulan, sedangkan tangan kirinya seperti menahan tangan Tian Xin Chu. Sebetulnya Tian Xin Chu dengan beberapa orang sutenya ini bukan orang-orang lemah. Dikaipang mereka merupakan anggota yang bisa diandalkan, selalu bekerja dengan cemerlang. Jarang mereka rubuh di tangan lawan. Baru-baru ini saja mereka rubuh justru terbentur dengan culi seng, pamor mereka seperti runtuh. Mereka penasaran sekali. Dan di saat penasaran mereka belum berkurang, sekarang bertemu dengan orang yang mukanya dingin seperti mayat, yang tidak mau memberitahukan nama maupun gelarannya. Hal ini benar-benar membuat Tian Xin Chu jadi bertambah penasaran. Karenanya, waktu tangan orang yang mukanya seperti mayat itu menempel tangannya, dia mengempos semangatnya, tapi tenaga mendorongnya terbendung kuat, tidak bergerak maju lagi, bagaikan tangannya dibendung oleh selapis baja. Kagetian Xin Chu, apalagi waktu itu tangan kanan lawannya menyambar datang kuat sekali. Dia berusaha menarik pulang tangannya, kembali hatinya mencelos kaget. Tangannya seperti menempel lekat tidak bisa ditarik terlepas dari tempelan tangan kiri lawannya, sedangkan tangan kanan lawan sudah menyambar dekat sekali. Pada detik-detik yang berbahaya seperti itu, tidak pikir dua kali lagi Tian Xin Chu berseru nyaring dan mempergunakan Lian Hoan Tui, tendangan berantai kedua kakinya bergerak-gerak cepat bukan main menendang secara berantai ke dada dan lambung lawannya. Wut! Des! Buk tubuh Tian Xin Chu tahu-tahu terpental, terguling di tanah dua kali, walaupun cepat sekali dia melompat bangun namun mukanya pucat bias dan kepalanya pusing. Dia merasakan tenggorokannya anjir amis, segera si pengemis tahu dah akan muntahkan darah, dia menahannya, agar lawannya tak tahu dia sudah terluka di dalam. Akibat tendangan Lian Hoan Tui yang dilakukan Tian Xin Chu, yang celaka adalah Tian Xin Chu sendiri, sedangkan lawannya masih tetap berdiri tenang di tempatnya. Waktu kedua kaki Tian Xin Chu tadi menendang berantai, tangan kanan orang yang mukanya seperti mayat telah bergerak seperti titiran, dia lihai bukan main bisa menahan dan menarik pulang tenaga serangannya, memutar tangannya, segera terbentur dengan kedua kaki Tian Xin Chu berulang kali. Benturan itulah yang membuat Tian Xin Chu terpental. Justru dari tangan kiri lawan Tian Xin Chu keluar hawa yang panas sekali, yang mendorong tangan Tian Xin Chu yang tadi ditempelnya, tenaga dalam lawan yang disalurkan menggelap lewat tangan kirinya itulah yang membuat Tian Xin Chu terluka di dalam tidak ringan. Su Heng berseru beberapa pengemis melompat ke dekat Tian Xin Chu. Kau tidak apa-apa? Tian Xin Chu mengjeleng tidak berani menjawab, karena kalau dia bersuara, niscaya akan muntahkan darah segar. Beberapa pengemis lainnya melompat mengurung orang bermuka seperti mayat. Orang yang mukanya dingin beku seperti mayat itu sudah melangkah tenang seperti tidak melihat pengemis-pengemis yang tengah mengepungnya, sekalipun dia tidak menoleh kepada Tian Xin Chu, sikapnya benar-benar tidak memandang sebelah mata pada Tian Xin Chu. Dia menghampiri Tung Yang dan Tung Im yang rebah tidak bergerak. Kaki kanannya menendang membalikan tubuh Tung Yang, kemudian memperhatikan Tung Im. Bibirnya bergerak, ia tersenyum inilah senyumnya yang pertama kali sejak kedatangannya di situ. Tidak urung senyumnya itu merupakan senyuman yang bisa menggigilkan orang yang melihatnya, karena senyum itu seperti mengandung maut. Setelah yakin Tung Yang dan Tung Im tidak bernafas lagi, dia memutar tubuh. Tajam sekali matanya mencilak, kai yang tidak usah usil pergi ke Siaulim Sia, mengurus diri sendiri saja kalian belum tentu bisa, jangan mengurusi orang lain dingin suara orang bermuka mayat. Tadi kau tanya siapa namaku, kalau memang nanti suatu saat kalian penasaran ingin mencariku. Untuk mengukur tenaga, carilah aku di kaki gunung hengsan sebelah barat. Aku puan piantian, si setengahnya langit, selalu akan memenuhi keinginan kalian. Setelah berkata begitu tubuhnya berkelebat, seringan sehelai daun kering, tidak bersuara dan terlalu cepat sekali, telah jauh dan akhirnya lenyap dari pandangan mata. Ternyata puan piantian memergunakan itwietou kiang, selembar rumput menyeberangi sungai, ilmu meringankan tubuh kalangan atas yang sangat terkenal di kalangan kangou sebagai satu-satunya ilmu meringankan tubuh yang hanya bisa dikuasai jika seseorang sudah memiliki ginkang pada puncaknya. Tian Xincu menggidik waktu mengetahui orang bermuka mayat itu tidak lain puan piantian, iblis yang paling sadis di dalam kangou. Kalau sejak mula dia tahu yang dihadapinya adalah puan piantian, tentu dia tidak berani untuk mengadu kekuatan tenaga dalam, yang pasti ia berada di sebelah bawah si iblis. Cuma dia bersyukur dirinya tidak menerima tangan maut puan piantian, karena biasanya jika puan piantian turun tangan, tidak ada korbannya yang dibiarkan hidup. Wah Tian Xincu memuntahkan darah segar yang sejak tadi ditahannya. Mukanya pucat pias. Kaget pengemis-pengemis yang lainnya. Jangan panik, kata Tian Xincu dengan suara lemah. Pergilah kalian pulang, beritahukan kepada Pang Cu apa yang terjadi. Juga beritahukan perihal puan piantian yang kini nampaknya mulai muncul pula mengacau kangou. Aku akan berangkat berkunjung ke Xiaolim Siye untuk melihat perkembangan apa yang sesungguhnya tengah terjadi di kangou. Tampaknya munculnya lagi puan piantian memiliki hubungan dengan pihak Xiaolim Siye. Tapi Suheng, kata salah seorang di antara pengemis-pengemis itu. Kau sedang terluka. Muka Tian Xincu berubah guram. Ya, aku memang terluka cukup berat. Hajaran puan piantian benar-benar berbahaya. Tetapi, ku kira aku masih bisa bertahan. Nah, berangkatlah kalian, aku akan ke Xiaolim Siye seorang diri saja. Pengemis-pengemis itu tidak-tidak bisa membantah perintah Seng Suheng, mereka mengangguk. Baiklah Suheng, kata mereka hampir berbareng. Tapi Suheng harus baik-baik menjaga diri, Janganlah terlalu memaksakan diri jika memang kesehatan Suheng tidak mengizinkan untuk mendaki gunung ke Xiaositsan. Tian Xincu mengangguk. Ya, aku pun ingin berpesan kepada kalian, jika sudah sampai. Beritahukan pada Pangcu perihal pemuda Si Cu itu, karena tampaknya Cu Li Seng bisa menimbulkan badai dan gelombang dasyat dalam Kangou. Apa yang telah kita ketahui dalam penyelidikan baru-baru ini, beritahukan dan laporkan kepada Pangcu, agar Pangcu bisa memberikan petunjuk apa yang harus kita lakukan lebih jauh di waktu mendatang. Pengemis-pengemis itu mengangguk. Mereka berpisah. Sebelumnya beberapa orang pengemis menggali tanah mengubur mayat Tung Yang dan Tung Im. Sedangkan Tian Xincu berangkat seorang diri menuju ke Xiaosan. Xiaolim Si Ye, ia ingin mengetahui jelas apa yang tengah terjadi di dalam kalangan Kangou. Di hati kecilnya ia memiliki dugaan bahwa munculnya Puan Pian Tian, empat dedengkot iblis Simo, Tong Mo. Pak Mo dan Lem Mo memiliki hubungan satu dengan yang lain, juga perihal si pemuda Chuli Seng. Karenanya, walaupun dia sedang terluka di dalam tidak ringan, dia ingin memaksakan diri berangkat ke Xiaolim Si Ye untuk menyelidiki segalanya di samping memenuhi pesan terakhir Tung Yang agar ia menemui Hong Tio Xiaolim Si Ye. Teng Bun Sian Su duduk dengan muka tidak memperlihatkan perasaan apapun, matanya menatap ke depan lurus-lurus kosong tidak bersinar. Bibirnya perlahan bergerak-gerak, samar sekali terdengar ia mengucapkan beberapa patah perkataan. Liyong Kak, telah muncul lagi. Liyong Kak, Omi Tohuk memuji Teng Sin Sian Su, kemudian menghela nafas dalam-dalam dengan hati yang berdukala menoleh kepada Teng Lang Sian Su dan Teng Lu Sian Su yang berada di sampingnya, kedua adik seperguruannya itu pun menunduk dengan wajah sedih. Mereka bertihizam merupakan pendekta-pendekta suci yang dihormati oleh seluruh pendekar Kang Ou, yang sudah memiliki pengalaman dan latihan tinggi sekali, mereka selalu bisa mengendalikan perasaan agar tidak tampak pada muka masing-masing. Namun sekali ini muka mereka memperlihatkan kemurungan yang sangat. Teng Bun Sian Su, saudara seperguruan mereka telah dicelakai oleh seseorang secara aneh sekali, ia tidak cedera tubuhnya hanya seperti hilang ingatan dan selalu mengoceh tentang Liyong Kak. Teng Sin Sian Su mengawasi Teng Bun Sian Su sejenak, lalu menghela nafas lagi. Teng Sute, bagaimana pendapatmu tanyanya? Dan kau Teng Lu Sute, keadaan Teng Bun tampaknya mengkhawatirkan. Dia terkena pukulan sejenis Liyong Beng Kun, pukulan menembus, yang bisa menghancurkan syaraf ingatannya secara perlahan-lahan jika tidak segera menerima pengobatan yang tepat. Semakin keras dugaan Loheng bahwa dia telah berhasil merampungkan ilmunya dan kini melanggar sumpahnya. Teng Lu dan Teng Lang Sian Su mengangguk. Tampaknya memang dugaan Su Heng tidak salah. Kami pun menduga yang melakukan huru-hara selama ini tidak lain dia. Diusahakan agar Xiao Lim Siet dengan Butong Pei Bentroh, coba menguasai Kang O, dan menimbulkan kerusuhan di berbagai tempat, dengan memperluas jaringan kejahatannya dengan mengumpulkan pengikut-pengikutnya sebanyak mungkin. Tidak salah lagi, pasti dia yang melakukan semua ini. Teng Sin Sian Su menghela nafas dengan muka murung, tampaknya pendekta alim ini sangat berduka. Sian Chai. Tidak Loheng sangka akan tiba juga hari yang Loheng khawatirkan. Kalau benar dia berhasil merampungkan ilmunya, berat buat kita menghadapinya. Walaupun kita bergabung bertiga, belum tentu dapat mengatasinya. Seluruh ilmu kita diketahui oleh dia dan karenanya selama ini ada kekeliruan di mana kita tidak berusaha menciptakan atau menggubang semacam ilmu untuk mengatasi Liong Beng Kun. Su Heng kata Teng Loh Sian Su segera. Jangan Su Heng terlalu putus asa seperti itu mustahil kita bertiga tidak bisa menghadapi dia. Walaupun ilmu Liong Beng Kunnya sudah rampung, tidak mungkin dia bisa merubuhkan kita. Mungkin benar kita sulit mengatasinya, tapi dia pun tidak akan mudah merubuhkan kita. Kita tunggu saja sampai dia muncul lu memperlihatkan diri, sementara ini kita berusaha menyembuhkan luka Teng Bun Su Heng. Tan Sin Sian Su merangkapkan kedua tangarnya dengan sikap agak bingung, dia memuji kebesaran Seng Buddha. Omi Tuhut. Teng Lu Sute, kau rupanya lupa bahwa Liong Beng Kun merupakan ilmu-ilmu pukulan yang bisa menghancurkan syaraf dalam 365 hari. Jelasnya dalam satu tahun si korban bisa hancur mental dan akhirnya digerogoti oleh lukanya itu sampai pada ajalnya secara perlahan sekali. Untuk menyembuhkan luka tersebut, kita harus mengorbankan latihan luekang kita selama 10 tahun atau mungkin juga lebih. Kalau di saat kita tengah berusaha menyembuhkan luka Teng Bun Sute, lalu dia muncul, bagaimana kita bisa menghadapinya di saat luekang kita telah dikorbankan sebagian umuk penyembuhan Teng Bun Sute? Omi Tuhut. Omi Tuhut. Belum pernah Teng Sin Sian Su bingung seperti saat ini, di mana dia sulit mengambil keputusan. Sebetulnya sebagai Hong Tio Siaulim Sye, memang agak aneh jika ia bingung menghadapi peristiwa yang menimpali Teng Bun Sian Su. Kepandaian Teng Sin Sian Su sudah mencapai tingkat yang tinggi, demikian pula Teng Lu Sian Su dan Teng Lang Sian Su. Jika mereka bertiga turun tangan, siapa yang bisa menghadapi mereka lagi? Namun sekarang tampaknya ada seseorang yang mereka segani, yang rupanya memiliki kepandaian yang tinggi sekali, sehingga Hong Tio Siaulim Sye tersebut ragu-ragu, apakah mereka bertiga bisa merubuhkan si dia itu? Melihat Hong Tio ini berduka, Teng Lu Sian Su dan Teng Lang Sian Su tak berani banyak bicara, mereka hanya menunduk dengan muka murung karena kedua pendekta Alim Siaulim Sye ini pun bingung dan berduka. Semua ini adalah kekeliruan kira berempat, Teng Lu Sute, kata Teng Sin Sian Su, selama suhu belum mengangkat, telah berulang kali berpesan agar kita bersiap-siap suatu saat menghadapi dan mengatasi dia. Selama ini kita terlalu percaya pada sumpahnya, maka kita tidak pernah berusaha menggubah semacam ilmu yang bisa mengatasi ilmunya. Sekarang nasi sudah jadi bubur, kita harus berusaha untuk mengatasinya. Hanya yang membuat hati loceng jadi berduka ia mengacau di dalam kangung, berarti banyak korban yang berjatuhan dari berbagai kalangan. Sudahlah Su Heng, kita tunggu sampai dia datang kemari, kita tegur padanya, jika dia tidak menerina teguran kita, barulah kita menempuh jalan lain, kata Teng Lang Sian Su dengan suara perlahan. Sian Chai Sian Chai Teng Sin Sian Su menghela napas sambil menggeleng beberapa kali. Itu care yang tidak mungkin bisa diharapkan. Jika ia sudah muncul di sini, yang ada di hatinya hanyalah keinginan untuk menghancurkan Xiao Lim Sie. Dendamnya pada Su Hu dan Xiao Lim Sie sangat besar, Su Hu pernah mengusirnya dan memaksanya bersumpah untuk seumur hidupnya dia tidak akan menginjak kangung dan hidup mengasingkan diri di tepi pantai Huang Ho. Jika memang kelakuannya tidak seburuk itu tentu dia yang akan menjabat kedudukan Hong Tio Xiao Lim Sie, karenanya dendamnya kepada loceng pun tentu sangat besar sekali dianggap sudah merampas kedudukannya. Teng Lu dan Teng Lang Sian Su menghela napas. Mereka benar-benar bingung, tidak tahu harus menghibur Su Heng mereka. Siapakah dia yang dibicarakan Teng Sin Sian Su bersama dengan kedua sutenya? Ternyata dia yang dimaksud ketiga pendekta alim itu tidak lain adalah Teng San Sian Su. Tua Su Heng atau kakak seperguruan tertua Teng Sin Sian Su, Teng Bun, Teng Lang, dan Teng Lu Sian Su. Sebetulnya guru Teng Sin Sian Su, yaitu Tai Giok Sian Su mempunyai lima orang murid, yaitu Teng San Sian Su sebagai murid kepala, menyusul kemudian Teng Sin, Teng Bun, Teng Lang, dan Teng Lu Sian Su. Kelima murid Teng Giok Sian Su, yang waktu itu menjabat sebagai Hong Tio Siaulim Siyie, merupakan pendekta-pendekta muda yang cepat sekali terkenal karena memiliki kepandayan yang tinggi. Terutama sekali Teng San Sian Su yang memiliki kecerdasan luar biasa. Tetapi sayangnya, Teng San Sian Su mempunyai tabiat yang kurang bersih walaupun dia sudah mencukur rambut dan menjadi pendeta. Semula Tai Giok Sian Su tidak menyadari tentang perangai buruk murid kepalanya, ia memang sudah mempersiapkan Teng San Sian Su sebagai calon penggantinya menjadi Hong Tio, ini memang peraturan Teng San Sian Su di mana murid kepala yang harus menggantikan kedudukan gurunya sebagai Hong Tio. Tetapi akhirnya Tai Giok Sian Su mendengar tentang tabiat buruk murid kepala ini, di mana Teng San Sian Su secara diam-diam ternyata seringkali turun gunung melakukan perbuatan tak senonoh, memperkosa membunuh dan iain lain perbuatan tidak terpuji. Bukan kepala gusarnya Tai Giok Sian Su, ia merasa malu dan kecewa, pendeta alim ini merasa. Buka leluhur Xiao Lim Sia dicorengkan oleh perbuatan Teng San Sian Su. Beruntung Teng San Sian Su belum diresmikan sebagai Hong Tio Xiao Lim Sia kalau hal itu terjadi niscaya keadaan bisa menjadi tambah merepotkan. Segera juga Teng Sin Sian Su dipilih Tai Giok Sian Su sebagai calon penggantinya, bahkan seminggu kemudian diumumkan perihal pengangkatan Teng Sin Sian Su sebagai Hong Tio Xiao Lim Sia yang baru. Sejak mengetahui sepak terjang murid pertamanya yang tidak senonoh itu, Tai Giok Sian Su walaupun gusar, tidak menegurnya lah ingin menangkap basah. Karenanya Teng San Sian Su tidak mengetahui bahwa gurunya sudah mengendus perbuatan busuknya. Ketika mengetahui jabatan Hong Tio Xiao Lim Sia diserahi pada Teng Sin Sian Su, adik seperguruannya yang nomor dua, meledak kemarahan dan kecewa Teng San Sian Su. Lah penasaran bukan main, sebab sebelumnya sudah yakin dirinya yang berhak menggantikan kedudukan gurunya sebagai Hong Tio Xiao Lim Sia. Tentu saja marah kepada gurunya tidak mungkin. Juga tidak mungkin menumpahkan kekecewaannya pada adik seperguruannya. Maka akhirnya Teng San Sian Su dalam keadaan penasaran serta kecewa turun gunung, lah mengumbar kekecewaan hatinya dengan memperkosa dua orang wanita dan membunuh belasan orang. Entah mengapa, mendadak saja ia berubah seperti iblis yang paling sadis di dunia ini, dengan topeng sebagai pendeta yang alim. Waktu Tai Giok Sian Su mempersiapkan Teng San Sian Su sebagai calon Hong Tio Xiao Lim Sia pada lima tahun yang lalu, ia sudah mewarisi ilmu mujijat ciptaannya Liong Beng Kun, pukulan naga menembus, yang sebetulnya merupakan salah satu ilmu paling dasyat. Sebagai calon Hong Tio, tentu saja Teng San Sian Su harus dipersiapkan sebaik-baiknya, dengan mewarisi ilmu silat terhebat Xiao Lim Sia. Selama lima tahun itu Teng San Sian Su berlatih giat sekali, ia sudah menyelesaikan delapan bagian dari ilmu pukulan Liong Beng Kun. Dua bagian lagi merupakan yang tersulit untuk dipelajari, mungkin Hams memakan waktu sepuluh tahun melatih sampai menguasai benar-benar ilmu pukulan itu. Hasil yang diperoleh Teng San Sian Su, walaupun baru delapan bagian menguasai Liong Beng Kun, sudah memuaskan Tai Giok Sian Su, kini justru ia mengetahui sepak terjang Teng San Sian Su yang tercelak. Seng Guru kecewa serta menyesal ia sudah mewarisi ilmu mujijat yang sangat dasyat Liong Beng Kun kepada murid tertuanya. Dalam keadaan kecewa, Tai Giok Sian Su menyerahkan kedudukan Hong Tio kepada Teng Sin. Sian Su, ia tidak menurunkan lagi ilmu pukulan Liong Beng Kun kepada Teng Sin Sian Su, hanya berpesan agar dalam berbagai kesempatan Teng Sin Sian Su harus berlatih diri sebaik mungkin dan berusaha menciptakan semacam ilmu untuk mengatasi Liong Beng Kun Teng San Sian Su. Menurut Tai Giok Sian Su, selama ia masih hidup tentu Teng San Sian Su tidak berani berbuat sesuatu, memang gurunya masih bisa mengatasinya. Tapi jika ia sudah mengkat, jelas Teng Sin Sian Su bukan jadi tandingan Teng San Sian Su, walaupun ia diwarisi ilmu pukulan Liong Beng Kun. Teng San Sian Su sudah lima tahun lebih dulu mempelajari ilmu itu, maka akan sia-sia saja kalau Teng Sin Sian Su mulai mempelajari ilmu yang sama, ia tetap akan tertinggal oleh Seng Su Heng. Tai Giok Sian Su cuma memberitahukan kunci-kunci terpenting Liong Beng Kun kemudian memerintahkan muridnya berusaha menciptakan semacam ilmu silat baru untuk mengatasi Liong Beng Kun. Malam itu ketika Teng San Sian Su menumpahkan amarah dan kecewanya pada penduduk di kaki gunung, dua wanita diperkosa dan belasan orang laki-laki menjadi korban tangan mautnya, sesungguhnya Tai Giok Sian Su tengah bersemedi. Seorang pendeta muda Siaw Lim Sia Iseng selama ini diperintah Tai Giok Sian Su untuk mengawasi gerak-gerik Teng San Sian Su, datang melapor bahwa Teng San Sian Su tengah menyebar maut di kaki gunung. Tidak beraya lagi Tai Giok Sian Su berangkat turun gunung dengan hati berduka ia pun bisa menangkap basah murid kepalanya ketika Teng San Sian Su sedang menyiksa seorang korbannya yang nantinya akan dibunuhnya juga. Bukan kepala kagetnya Teng San Sian Su, dia berusaha untuk melarikan diri. Tapi Tai Giok Sian Su sudah mencapai puncak tertinggi ilmu Siaw Lim Sia, muridnya mana bisa lepas dari tangannya lah berhasil menangkap Teng San Sian Su setelah sebelumnya melukai Seng murid dengan salah satu jurus ilmu pukulan Liong Bengkun. Dalam keadaan terluka parah Teng San Sian Su dibawa pulang ke kuil, Tai Giok Sian Su mengumpulkan murid-murid Siaw Lim Sia dari berbagai tingkat, memeritahukan dosa-dosa yang dilakukan Teng San Sian Su, kemudian tangan kanan pendekta alim itu terangkat akan menenu kepala Teng San Sian Su, ia ingin menghukum mati murid-murid Siaw Lim Sia lainnya. Teng Sin Sian Su, Teng Bun, Teng Lang, dan Teng Lu berempat cepat-cepat maju berlutut di depan guru mereka memohonkan pengampunan buat Teng San Sian Su, walaupun bagaimana mereka masih memiliki. Ikatan persaudaraan dalam perguruan, yang selama belasan tahun terpupuk, karenanya mereka tidak tega kalau Teng San Sian Su harus menerima kematian secara demikian. Tangan Tai Giok Sian Su yang tengah meluncur jadi berhenti di tengah jalan, mukanya murung dan hatinya sangat berduka. Kalau Teng San mau bersumpah tidak akan melakukan perbuatan tercelah seumur hidupnya, ia kuampuni. Teng San Sian Su semula yakin jiwanya sulit dilindungi, tidak disangka dalam detik-detik menentukan itu gurunya merubah keputusan. Dia segera menangis dan bersumpah selanjutnya tidak akan melakukan perbuatan tercelah. Baik, kata Tai Giok Sian Su. Selanjutnya kau akan ku tempatkan di tepi pantai barat daya sungai Huang Ho, seumur hidupmu tidak boleh meninggalkan lembah kecil yang terdapat di situ. Tangan Tai Giok Sian Su meluncur turun menepuk pundak Teng San Sian Su, murid itu meringis menahan kesakitan yang hebat, karena tepukan gurunya sudah memunahkan sebagian ilmu silat dan tenaga dalamnya. Memang maksud Tai Giok hendak memusnahkan seluruh ilmu silat Teng San Sian Su, agar selanjutnya ia menjadi manusia bercacat tak berguna. Namun di saat tangannya hampir menepuk pundak Seng, murid, di kepala Tai Giok Sian Su berkelebat ingatan akan hubungan guru dan murid yang selama ini ia sangat memanjakan muridnya tersebut. Maka hatinya tergoncang. Penaga tepukannya ditarik pulang sebagian, dia memukul tidak sepenuh kekuatan, maka hanya dua bagian ilmu silat Teng San Sian Su yang musnah. Tai Giok Sian Su di detik menentukan itu merasa sayang kalau harus memusnahkan seluruh ilmu silat murid murtad ini, yang selama ini bersusah payah telah dilatihnya. Lagi pula, sebagai pendepta alim yang welas asih, dia masih berharap muridnya yang seorang ini bisa menepati sumpahnya dan merubah kelakuannya menjadi baik. Waktu pundak Teng San Sian Su terpukul telapak tangan, gurunya, ia menjerit tertahan dengan muka menahan kesakitan hebat dan pingsan tidak sadarkan diri. Dia akan pingsan selama tiga hari, setelah siuman, sementara waktu dia tidak bisa melakukan sesuatu yang berarti. Teng Bun, Teng Lu, kalian berdua bawa dia ke lembah kecil di tepi sungai Huang Ho, di hutan kecil bernama Hie Lim Rimba bermain di sana terdapat sebuah rumah, di mana dulu aku pernah mengasingkan diri selama setahun. Tempatkan Teng San di sana, buatkan rantai besi, kedua tangan dan kakinya dirantai. Jika selama sepuluh tahun ia benar-benar berkelakuan baik, barulah rantai besi itu dilepaskan dan jika dua puluh tahun dia sudah insyaf diperbolehkan kembali ke Xiao Lim Sie. Tai Giyok Sian Su selesai berpesan begitu, melangkah pergi. Waktu tiba di gebang Xiao Lim Sie, mendadak tangan kanannya bergerak ke atas, dan cep dua jari tangannya jari telunjuk dan jari tengahnya telah menancap dalam sekali ke matanya mengorek kedua biji matanya, sendiri sehingga darah mengucur deras dari matanya. Suhu memekik Teng Sin Sian Su dan yang lainnya, mereka berlutut dan menangis. Guru mereka berlaku nekat membutakan matanya sendiri itu disebabkan terlalu berduka dan kecewa, di samping merasa malu karena gagal mendidik murid kepalanya, yang sepak terjangnya berbeda dan bertentangan dari yang diharapkannya. Kegagalannya ini menimbulkan kedukaan yang tak terobati, karena Tai Giyok Sian Su merasa malu pada leluhur Xiao Lim Sie. Tanpa menoleh dan tidak peduli pada murid-murid Xiao Lim Sie yang menangis sambil berlutut. Tai Giyok Sian Su melangkah pergi dan akhirnya lenyap di balik tebing. Sejak saat itu tidak seorang pun murid Xiao Lim Sie yang mengetahui di mana dan kemana perginya Tai Giyok Sian Su. Sedangkan Teng San Sian Su dua hari kemudian, dibawa ke Hie Lim yang ada di tepi pantai Huang Ho, sebuah rimba yang terkenal sekali keindahan maupun keandahan letak kedudukannya. Dua orang pendeta Xiao Lim Sie ditempatkan di sana untuk melayani Teng San Sian Su. Tetapi cuma dua tahun Teng San Sian Su terkekang kebebasannya seperti itu, karena pada suatu hari ia berhasil memutuskan rantai besi yang mengekang kebebasan tangan maupun kedua kakinya, bahkan dua orang murid Xiao Lim Sie dibunuhnya, kemudian menghilang tanpa meninggalkan jejak. Ketika Teng San Sian Su perintahkan seorang murid Xiao Lim Sie tingkat ketiga pergi menengokki Toa Su Siok Chou, murid itu jadi kaget tak terkira menemukan dua saudara seperguruannya menggeletak tak bernafas lagi dengan kepala yang hancur sedangkan Teng San Sian Su sudah menghilang. Cepat-cepat dia pulang ke kuil dan memberikan laporan kepada Hong Tionya. Terima kasih telah menonton!